Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pernyataan ini terkenal oleh Panji mengutip dari buku Purple Coat, Seth Godin ya. Contoh, ada banyak wafer di Indonesia. Tengo, Nissin, Superman. Tapi kalau ngomongin wafer rasa keju, aku yakin teman-teman pasti tahu produk ini. Apa produk ini terkenal gara-gara enak? Wafer terbaik? Ya, kalau soal rasa selera lah ya. Ada yang bilang rasanya aneh, banyak yang bilang rasanya enak. Tapi jelas kenapa orang memperhatikan wafer keju? Ya, karena beda. Nabati sukses menjadi sapi ungu atau berbeda di tengah persaingan produsen wafer saat itu yang jualannya kebanyakan rasa coklat. Wafer Tengo, waktu hadir pertama kali tahun 1995, juga dengan cepat jadi populer karena menawarkan rasa vanila. Berbeda. Poinnya disini adalah wafer Nabati bisa dengan cerdik menjadi cepat dikenal, bukan karena lebih enak, lebih murah, atau lebih-lebih yang lainnya, tetapi karena berbeda. Dan berbeda itu tidak harus yang benar-benar beda gitu, enggak ya. Lewang produknya ini kan wafer, tapi sedikit beda di rasanya yang unik, yang saat itu belum ada produsen yang membuatnya. Coba kalau Nabati jual wafer rasa coklat, enggak ada bedanya, orang enggak akan peduli. Apalagi wafer saat itu, sudah banyak merek-merek lain yang sudah lebih dulu terkenal. Dikutip dari Wikipedia, tahun 1985, perusahaan ini diinisiasi oleh pasangan Erwin Lesmana dan Ida Solyati dengan nama PT Nabati Jaya Indonesia. Kala itu, Nabati hanya memproduksi makanan ringan tradisional dalam pabrik berskala rumahan yang berlokasi di Bandung. Tahun 2002, PT Nabati Jaya Indonesia berganti nama menjadi PT Kaldusari Nabati Indonesia dan meresmikan pabrik modern yang berlokasi di Cicalengka. Tahun 2006, tahun ini menjadi tonggak pencapaian yang besar ya, lantaran Nabati Group meluncurkan wafer rasa keju pertama di dunia, ricis Nabati wafer, disusul kategori makanan ringan lainnya dengan lini rasa ricis. Tak berselang lama, Nabati Group mengeluarkan lini rasa coklat dengan nama Rikoko. Tahun 2009, membangun pabrik wafer modern di Ranca Ecek dan di tahun 2011, Nabati melebarkan sayapnya di industri quick service restoran dengan mendirikan ricis factory. Tahun 2013, Nabati membangun perusahaan distribusi dan logistik PT Pinus Merah Abadi yang diinisiasi untuk mendistribusikan produk-produknya. Tahun 2015 sampai 2022 adalah tahun ekspansi produk dan kerjasama, dan tahun itu mereka meluncurkan cookies nastar bernama Nextar Nastar, juga meluncurkan Simba Sleep Pop Caramel. Dan di tahun 2018, nama merek Ricis dan Rikoko kini digunakan sebagai nama varian rasa untuk Nabati wafer, Nabati A, Nabati Nextar Gandumku, Nabati Nextar Noah, Nabati Nextar Selimut, Nabati Pasta, Nabati Rolls, Nabati Ship, dan Nabati Time Break. Dan selanjutnya perusahaan pun makin berkembang. Nabati bikin wafer rasa keju adalah keputusan yang berani ya, karena sesungguhnya menjadi berbeda itu berisiko. Ya kalau rasa baru itu diterima, kalau tidak, makanya sampai sekarang nggak ada kan permen rasa ayam. Karena bikin produk baru yang beda itu berisiko. Kalau mengikuti produk yang sudah ada kan lebih aman. Satu, nggak usah capek-capek mengedukasi pasar, karena para calon pembeli sudah paham produk itu. Misalnya, wafer rasa coklat. Ya semua orang sudah tahu kan wafer rasa coklat itu rasanya bagaimana. Atau permen rasa buah, semua orang sudah paham. Selanjutnya, mengikuti produk yang sudah ada. Itu keuntungannya lebih aman karena pembelinya jelas. Contoh, white coffee yang ikut-ikutan jual kan banyak. Soalnya produsen pesaing tahu kalau white coffee laris, makanya mereka berani bikin produk yang serupa. Mengikuti produk yang sudah ada itu lebih aman memang, karena nggak usah capek-capek mikir. Tinggal ikuti produk yang sudah laris, lalu jual dengan harga yang lebih murah, beres. Makanya nggak heran kan? Banyak pengusaha ikut-ikutan bikin produk yang serupa, karena memang sudah terbukti produk yang seperti itu diterima. Dan itu nggak salah ya, sasa aja. Kayak Wings, produknya mirip-mirip kan dengan produk yang sudah lebih dulu ada. Dan Wings cukup sukses juga dengan strategi meniru produknya itu. Dan sesungguhnya, produsen lain pun banyak yang melakukannya. Tapi keuntungan menjadi produk plopor, meskipun memang berisiko, itu memberikan keuntungan. Antara lain, bisa menghindari persaingan. Ya karena dengan hal baru yang ditawarkan ke pembeli, pembeli jadi tidak bisa kan membandingkan nabati, yang umumnya waktu itu wafer rasanya coklat. Dia bikin yang rasa keju. Orang jadi penasaran, mau nyoba. Akhirnya persaingan jadi tidak relevan kan? Karena memang tidak ada produk wafer rasa keju selain nabati. Selain itu, soal harga. Produsen juga bisa lebih leluasa ketika menetapkannya. Kalau ikut-ikutan produk yang sudah ada, ya mau nggak mau, harga harus mengikuti produk yang sudah lebih dulu ada itu kan? Dan biar produknya itu menarik, dibuat menjadi lebih murah. Jadi agak susah juga kan kalau produsen harus jual murah, keuntungannya jadi susah optimal. Keuntungan lain memiliki produk yang beda dan jadi plopor, ya namanya itu akan diingat. Kayak KFC, Sanyo, Akua, Odol, Ciki. Ya, mungkin nabati keju belum sampai ya di level itu ya. Tapi setidaknya, kalau ngomongin wafer rasa keju, orang akan mengingat nabati. Nabati dengan wafer kejunya diakui atau tidak memang luar biasa ya. Bahkan dari nabatigroup.com, produk nabati, nabati, nextar, riches, rikoko, meraih banyak penghargaan, bahkan mendapatkan rekor muri sebagai wafer dengan penjualan terbanyak di dunia. Wah, luar biasa. Ya, meskipun jujur untuk pernyataan ini, aku agak ragu sih ya. Karena di Indonesia sendiri, produsen wafer yang umum kita temui kan bukan hanya nabati. Ada banyak produsen besar lainnya, belum lagi merek-merek dari luar negeri. Atau adakah teman-teman di sini yang punya data penjualan wafer terbanyak di dunia? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ya, meskipun begitu, nabati ini tuh memang luar biasa. Karena sejak tahun 2013, dia sudah diekspor ke berbagai negara di dunia dan bahkan saking kesohornya. Nah, produknya itu juga ditiru di Cina. Ya, kalau nggak produknya bener-bener diminati, penjualannya laris, ya nggak mungkin kan sampai dipalsu. Oh ya, by the way, dari pengakuan banyak orang yang sudah nyoba dua-duanya, baik nabati maupun yang palsu ini, nabati tuh masih lebih enak. Dan menurutku ini cukup membanggakan ya, prestasi ya. Karena selama ini yang kita tahu, produk Indonesia yang murah, enak, diekspor. Itu kan kayak cuman indomie gitu ya. Ternyata ada juga banyak produk Indonesia selain itu. Salah satunya, ya nabati rasa keju ini. Aku kurang setuju ya, kalau menjadi pengekor alias produknya meniru, itu tidak bisa sukses atau tidak bisa lebih berhasil dari produk yang ditiru. Karena faktanya ada juga kan usaha yang lebih diterima meskipun produknya meniru. Contohnya, miga cowan. Lainnya, ya ada. Ya, tapi meskipun begitu, aku setuju ya dengan apa yang pernah disampaikan Panji mengutip Seth Godin tadi. Yaitu, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dari nabati kita belajar ya, pentingnya berbeda. Sama seperti Regis Factory. Ketika ayam goreng rasanya gitu-gitu aja, Regis Factory menawarkan hal yang berbeda. Sama-sama jualannya ayam, tapi pilihan rasanya lebih variatif. Ya, meskipun tidak selalu produk berbeda bakalan diterima. Contohnya, ya Regis mie instan. Apa ini? Rasanya aneh. Hasilnya, ya kurang berhasil kan? Artinya, unik, beda, itu memberikan keuntungan. Tapi kalau pasar ujung-ujungnya tidak menerima, ya memang begitulah resiko menjadi berbeda. Berbeda juga mesti harus memikirkan kesulitan apa yang bakal dihadapi oleh calon pesaing ya. Nah, berarti dengan wafer rasa keju-nya, meskipun di Cina dipalsu, dia tetap menjadi pilihan karena rasanya itu lebih enak. Keunikannya, keberbedaannya, susah untuk ditiru. Oh ya, Tenggu itu juga bikin ya wafer rasa keju. Dan kalau menurut teman-teman bagaimana? Lebih enak mana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!